Karena saya sadar konten saya itu hanya dinikmatin sebagian orang saja. Dan tidak semua orang mendengarkan konten saya. Karena itu mungkin saya lebih memilih untuk memohon sama konten kreator yang ada di Indonesia yang punya follower yang sangat besar. Jangan hanya tentang pamer kekayaan, jangan cuma pamer tentang harta dan uang, jangan pamer tentang ini, tentang itu. Tapi sedikit sisipkan satu aja mungkin di konten kalian, dua di konten kalian tentang sadarnya sebuah perdagangan manusia di luar sana, khususnya di Kamboja. Sebagai konten-konten yang kalian punya uang lebih besar dibandingkan dengan saya, kalian punya nama yang lebih besar dibandingkan dengan saya, dan kalian punya kekuatan di Indonesia yang bisa menyeluruh. Kalian itu punya follower yang lebih dasar dibandingkan dengan saya. Karena itu mungkin saya meminta kesadaran, enggak perlu collab dengan saya, karena nanti saya panjat sosial ke kalian, saya memohon nama kalian agar saya diakuin, tidak. Saya tidak perlu itu. Cuma karena kalian yang memiliki suara lebih dibandingkan saya, mungkin kalian bisa membantu memberikan edukasi pada teman-teman, ya sedikit fokus sama orang kecil juga sih. Saya lebih memilih berkata untuk lebih fokus ke orang awam, memberikan edukasi, karena sekali lagi tidak semua konten-konten saya itu bisa diterima di masyarakat. Jadi konten-konten yang guyonan, konten-konten yang enggak pakai baju, konten-konten yang pamer kekayaan, konten-konten yang lebih diminati di Indonesia itu banyak sekali. Mungkin saya minta cuma diselipkan satu. Jadi saya mungkin minta dikontenin satu aja tentang kemanusiaan, minta dikontenin satu aja tentang bahayanya ke Kamboja, mungkin itu ya. Ya karena channel saya enggak sebesar mereka gitu loh. Halo kakak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, intinya adalah sudah satu bulan berada di Kamboja nih kak. Satu bulan, dua, udah hampirlah tiga minggu kak. Apakah di sana sudah disiksa apa belum? Memang disiksa kak, tapi orang itu ditekan, ditekan, ditekan terus. Semua disiksa kalau enggak ada perkembangan dalam COVID-19 katanya kan dijual ke perusahaan lain, katanya kak. Dijual? Iya, dijual ke perusahaan. Kalau, kalau ini... Membodoh-bodohi siapa kakak? Sebenarnya membodoh-bodohi siapa? Halo? Kalau dia tidak ada, ya kakak, kalau dia tidak ada peran, tidak ada korbannya yang ditipu katanya, tidak ada peningkatan untuk kinerja dia, katanya dalam dua bulan dia di perubahan yang sekarang, katanya mau di perusahaan lain, katanya kak. Dijual ke perusahaan lain atau dijual ginjalnya? Kalau di, dia kan kata leader, leader-nya itu sama agent-nya itu perusahaan lain, itu katanya kak. Makanya kami sebagai keluarga di sini kak, tapi kak, emang adik kami kayak gitu ditipu, kayak gitu kan. Tapi, gimana kak? Tolong sama kakak, usahainya biar bisa pulang ke Indonesia lagi, kak. Oke, yang membawa dia untuk ke Kamboja itu siapa kalau boleh tahu? Ada agent-nya di Batang, kak. Tapi nomor agent-nya itu cinta sama adik itu karena adik itu pas susah dihubungi, kak. Jadi, nggak ada siapapun yang tahu siapa yang membawa dia ke sana? Belum ada yang tahu. Itulah salah sekarang. Belum ada yang tahu siapa agent yang membawa mereka ke sana. Masalahnya orang itu nggak ada yang satu kampung, kak. Nggak ada yang cuma teman-teman sedapet di sana aja. Kakak tahu nggak kalau dia tidak bisa berguna, dia disetrum, terus dia akan dibawa dan dijual, atau mungkin ginjalnya akan diambil? Memang ada yang tahu, kak, kami bakalan disiksa. Itu makanya kak tanya, kak gini, kak usahakanlah kak ngelapor, kak tanya. Udah dua minggu ini dia ngadu sama kami kan, kak. Dia cuma ngadu sama aku kemarin awal. Nggak berani dia ngadu. Udah diancang dari perusahaan. Kalau seandainya mengadu ke keluarga, kalian bakalan disiksa, bakalan disetrum, bakalan dijual, gitu katanya, kak. Sudah ada ngomongan seperti itu? Iya. Adik itu tiap malam nelfon, kak usahakan nangis, terus tiap malam udah seminggu ini, kak. Adik kau cowok, kak cewek, kak? Cowok, kak cewek, kak cewek. Cewek, cewek, kak cewek. Umur berapa? Dari kebetulan gitu. Umur 29 lah, kak. Sudah menikah, kak, dia? Belum, kak. Belum. Itu katanya, kak cewek, kami nanti kejauhan melapor ke keluarga. Orang kakak melapor ke kakak, nanti bilang ke perusahaan ini, apakah kami tidak ada di apa-apa atau diperkosa, kak. Atau di sisa, kak, masalahnya kami ini sudah milu, kak. Dari ngerancaman orang itu, sudah kita ada gemetar ini, kak. Katanya, sanggup lagi tinggal di sini, kak, katanya. Eh, perempuan pula datang ke Kamboja mau cari apa? Cari mati, kak, kalian. Kamboja kami nggak mau, katanya. Ternyata. Ya, karena itulah, kak. Mereka sekarang sudah tahu, nak, Kamboja. Makanya mereka bilang ke Singapur. Singapur nggak ada, nah, satu hari langsung terbang, kak. Itu makanya, ke Singapur. Udah nyampe, kak, dek. Aku bilang sama, udah, kak, di mana? Aku bilang, kak, di Singapur. Ya udah, alhamdulillah lah, dek. Baik-baik kau di sana, ya. Aku bilang, kak, kan. Jadi, iyalah, kak, kan aku ya. Besok mau interview. Tuan cerah aku diterima. Kenapa kau biarkan dia berangkat sendiri, kak? Kenapa kau biarkan dia berangkat sendiri? Kenapa kau izinkan dia berangkat? Aku udah ngelarang, kak. Aku udah ngelarang adik itu berangkat. Nggak usah kau pergi. Pulanglah kau ke kampung. Aku bilang sama dia, kak. Dia ngerantau ke kampung. Sinyalnya kurang bagus, ya. Nggak apa-apa, kak. Ini ada temanku, katanya. Aku sama temanku, ya, kak, katanya. Eh, iyalah, sama temanku. Di mana kau, dek? Aku bilang. Masih pun nasihati dia. Awas-awas barangmu nanti dijebak orang kau. Nanti di pesawat ini. Udah aku bilang sama dia, kak. Iya, kak. Amanlah itu, katanya. Oke, nah. Gini aja, da. Dari Sumatera mana sih, ya, da? Sumatera Barat, kak. Medan. Apa aku ngadu kayak gini nanti? Itu Barat, itu Utara itu, kak. Utara, oke. Oh, nah. Gini, nah. Cari amannya saja. Aku sudah kasih nomor tim aku di nomor HP-mu. Kau hubungi dia sekarang, kak? Kau hubungi dia. Itu tim aku. Jadi dia ada pengacara, ada semuanya di situ. Biar adiknya, adik kau dilindungi di sana. Kak, gini, kak. Kalau aku ngadu sama kak, kan ini live ini, kan. Aku kan, ini gak takut, kak. Karena di sini sudah banyak orang. Itu gak ada hubungan. Ini hanya edukasi. Nah, untuk nama kau punya adik, kau punya alamat, kau punya data, masukkan itu di nomor HP yang satunya itu. Itu tim aku. Itu tim avokasi, pengacara di situ semuanya. Dari pemerintah juga. Hubungi itu. Hubungi yang aku nomor. Di Indonesia. SMS dia, bilang sama dia. Bilang kau sama dia. Eh, Bapak, ini aku dapat nomor dari Miss Yuni. Miss Yuni bilang, ini informasi tentang adik kau lah, keluarga kau lah. Kau sendiri, kau punya nomor. Kau kasihkan dia, kamu bicara semuanya ke dia. Sinyalnya kurang bagus. Halo? Halo? Jadi hubungi nomor itu. Hubungi nomor itu. Nanti kau telpon aku lagi. Kau cari. Kau hubungi nomor itu dulu, kak. Karena kalau nomor, nomor, alamat semuanya tidak bolehlah aku taruh di live. Jadi kau hubungi dia sekarang ya. Suruh di Miss Yuni gitu ya. Jadi teman-teman, kembali lagi ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa konten saya tidak dikenalin banyak orang. Ini aja karena dikenalkan, 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 dikenalkan. Makanya sekalian cari saya dan baru lihat konten-konten saya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Kita melakukan, memberikan edukasi semampu kita, sebisa kita. Karena kita hanya manusia biasa saja ya. Jadi kita tidak perlu mengharapkan yang lebih. Saya sudah mencoba memberikan edukasi bahwa jangan ke luar negeri tanpa prosedural, tapi kalian maksa itulah sebab akibatnya yang kalian terima. Assalamualaikum.